Intro Bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis Dilansir dari Tempo.co, Pegiat HAM anggap pidatu Jokowi mengerikan Pendiri kantor hukum Lokataruharis Azhar menilai pidatu presiden terpilih Jokowi Bertajuk visi Indonesia sebagai hal yang mengerikan dalam perspektif hak asasi manusia Ia mengatakan pidatu yang dibacakan di Sentul International Convention Center Bogor, Jabar Ahad 14 Juli lalu itu sama sekali tidak menyinggung penegakan HAM Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM Kata Haris saat dihubungi Senin 15 Juli 2019 Haris khawatir pidatu Jokowi itu jadi lonceng penggerak untuk melanggar hukum dan HAM atas nama investasi Misalnya, jangan halangi investor atas nama persatuan Lalu dikatakan akan dihajar bagi siapapun yang menghalangi investor Ngeri kali, ujar dia Ia juga kecewa Jokowi sama sekali tidak bicara soal derita masyarakat yang tanahnya diambil pebisnis Di mana ruang mereka dalam pidatu semalam, kata dia Senada dengan Haris Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform, ICJR Anggara juga mengkritik pidatu Jokowi Menurut ICJR, Jokowi lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional Dan tidak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan hak asasi manusia Padahal ujar Anggara dua hal itu berkesinambungan Untuk mendorong pembangunan ekonomi perlu hukum yang kuat Untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama Bagi pemerintahan Jokowi ma'ru Ujar Anggara melalui keterangan tertulis Senin 15 Juli 2019 Anggara menjelaskan pembangunan negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan Tapi juga merupakan kewajiban konstitusional untuk setiap kepala negara Dalam pidatunya kemarin malam, Jokowi menyampaikan lima visi Yang ditentang pembangunan infrastruktur Pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan Menarik investor, reformasi birokrasi dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan Serta kesejahteraan masyarakat Tak ada visi tentang hukum dan HAM Menanggapi kritik itu, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan dari sekian banyak misi dan agenda Yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada saat pencapresan tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato Yang memang dijadwalkan tidak terlalu lama itu Tentu dipilih visi misi dan agenda yang pas buat dipidatukan dihadapan para relawan pendukung dan rakyat Ujar Arsul saat dihubungi pada Senin 15 Juli Pidato Jokowi kemarin malam Ujar Arsul Jangan dipahami bahwa pemerintah lima tahun ke depan hanya melulu akan fokus pada hal-hal yang berbau ekonomi Tanpa dipidatukan secara khusus tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasusan berat masa lalu Tidak berarti ketiga hal itu tidak akan menjadi agenda kerja prioritas penelitian Jokowi Ma'ruf Ujar Arsul Terima kasih telah menonton!